Peringatan bagi ibu-ibu yang membawa anaknya saat berkendara menggunakan sepeda motor, pastikan untuk selalu mematikan mesin pada saat berhenti. Jangan sampai apa yang terjadi pada ibu-ibu di Lamongan, Jawa Timur ini menimpa Anda. Karena lupa mematikan motor metiknya saat hendak menurunkan nasi berkatan seorang emak-emak menabrak konter HP. Hal itu diakibatkan karena anaknya yang masih kecil duduk di depan dan tidak sengaja memutar gas yang masih hidup. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV yang ada di dekat konter tersebut. Video tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Instagram. Dalam video memperlihatkan suasana di jalanan kampung, tiba-tiba sebuah motor menabrak tempat bensin dan menghantam bagian depan konter HP. Seorang ibu-ibu yang mengendarai motor tersebut langsung terpental ke depan motor. Badannya pun sempat membentur etalase kaca. Sementara seorang anak kecil terlihat terlempar dari motor dan jatuh ke aspal sebelum motor tersebut menabrak boko. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi langsung menolong ibu-ibu dan anak tersebut. Diketahui peristiwa tersebut berlokasi di Jalan Pandansari, Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat lalu. Unggahan tersebut pun mendapat beragam komentar dari warganet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.